Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasi Kita belajar bagaimana menggunakan kertas kerja atau worksheet Kemudian bagaimana membuat ayat jurnal konsolidasi Dan nanti bagaimana membuat laporan konsolidasi Nah laporan konsolidasi itu akan disiapkan apabila dua atau lebih perusahaan berada pada satu kendali manajemen Jadi disini ada dua perusahaan yang secara legal itu masing-masing berdiri sendiri Tetapi salah satu perusahaan semua kendali operasinya ada pada manajemen yang disebut parent company Jadi disini ada hubungan antara parent subsidiary atau induk dan anak investor Book chasing entity menjadi parent dan entity yang diakuisisi menjadi subsidiary Masing-masing tetap berdiri sendiri membuat laporan keuangan sendiri Tetapi parent diwajibkan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi Yang seolah-olah menggabungkan antara laporan keuangan dari subsidiary kepada parent Nah bab ini akan mengajarkan bagaimana kita mengkombinasikan catatan akutansi Yang terpisah antara parent dan subsidiary menjadi consolidated financial statement Nah kenapa kita tidak saja menggabungkan jadi satu Memang ada alasan logis kenapa walaupun kita mengakuisisi Tapi kita dapat membiarkan perusahaan subsidiary tadi tetap berdiri Karena memang mereka punya pelanggan yang established Supply chain established yang mungkin akan sulit apabila digabungkan menjadi satu Selain itu juga mereka juga sudah mempunyai trademark dan nama tersendiri Jadi ada alasan-alasan yang logis untuk membiarkan kenapa subsidiary tetap berdiri sendiri Dan tidak kita paksa untuk bergabung atau dibubarkan kemudian digabungkan ke dalam perusahaan induk atau parent Nah seperti kita katakan sebelumnya bahwa untuk bisa menguasai suatu subsidiary Maka suatu perusahaan harus memiliki lebih dari 50% saham berhak suara dari perusahaan lain Nah hubungan parent subsidiary ini dikatakan juga sebagai hubungan afiliasi Jadi afiliasi itu biasanya dipakai untuk menentukan subsidiary walaupun sebenarnya bisa lebih luas dari situ Jadi bisa juga afiliasi itu mencakup semua investasi yang dilaporkan sebagai atau menggunakan equity method Contoh ini salah satu contoh dari NU Company Mereka menyatakan afiliasi adalah semua perusahaan yang dikonsolidasikan Dan yang tidak dikonsolidasikan sepanjang mereka menggunakan equity method Nah ada satu hal lagi yang penting dalam hal hubungan parent subsidiary ini Bisa saja di antara parent dan subsidiary tadi hubungannya tidak memiliki 100% Misalnya dalam kasus kita ini parent itu mempunyai ownership 90% pada sandel subsidiary-nya Dan pada sales corporation juga subsidiary-nya Ini yang disebut struktur afiliasi Nah disini yang 10% kita namakan yang tidak dimiliki oleh parent Atau 20% pada sales yang tidak dimiliki oleh parent Itu kita sebut sebagai non-controlling interest Nah menurut JEP Ada manfaat dari penyediaan laporan keuangan konsolidasi dibandingkan dengan masing-masing terpisah Karena akan memberikan informasi yang lebih berarti daripada masing-masing terpisah Dan kedua juga menunjukkan penyajian yang lebih wajar Karena memang keduanya, kedua perusahaan tadi memang dikendalikan oleh satu manajemen Nah consolidated statement itu hanya disiapkan oleh parent atau investor Bukan oleh subsidiary Jadi subsidiary tetap melaksanakan atau membuat laporan keuangan sendiri Karena melakukan atau menyiapkan laporan keuangan konsolidasi Ada beberapa kebijakan atau hal-hal yang memang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan laporan konsolidasi dapat disiapkan Nah itu kita sebut dengan kebijakan konsolidasi Nah kebijakan konsolidasi itu pada umumnya akan dijelaskan dalam laporan keuangan Tetapi juga tidak berarti bahwa kebijakan konsolidasi tadi Kita lihat kalau memiliki 50% Bisa juga beberapa subsidiary tadi Walaupun di atas 50% dikecualikan dalam situasi tertentu Misalnya ternyata apabila kendalinya tidak pada pemilik mayoritas Jadi misalnya ada keterbatasan-keterbatasan Kalau kita punya investasi di negara lain Yang dikendalikan oleh aturan di negara tadi Itu dapat menyebabkan kepentingan kendali tidak pada berjalan Atau dibentuk dalam suatu joint venture Atau akuisisi atas kelompok aset yang sebenarnya bukan merupakan suatu bisnis Kemudian akuisisi aset dan utang dari suatu entitas Dengan konsolidasi variable interest Yang nanti menjadi kolateral dalam pendanaan ekuitas Dan yang kelima Kalau kombinasi antara not for profit Atau akuisisi dari for profit Dari perusahaan not for profit Nah kebijakan dari konsolidasi ini harus diungkapkan Ada banyak nanti silahkan dibaca pengungkapannya apa Ini beberapa contoh saja pengungkapan yang harus dilakukan Berikut juga contoh dari pengungkapannya seperti apa Ini untuk dairy and company tahun 2015 Nah ketika kita membuat laporan konsolidasi Tentu yang paling baik adalah apabila tahun fiskal Antara perusahaan induk dan anak sama Maksudnya kalau perusahaan induk dimulai Januari berakhir Desember Subsidiri atau perusahaan anak juga dari Januari sampai Desember Tetapi bisa saja tahun fiskal kedua perusahaan ini Tara parent dan subsidiari berbeda Nah pada umumnya jika perbedaan itu tidak lebih dari 3 bulan Maka dapat saja laporan keuangan walaupun berbeda periodenya Itu dimasukkan ke laporan keuangan dari parent atau dikonsolidasikan Tetapi apabila lebih dari itu maka laporan keuangan subsidiya harus disesuaikan Sehingga mendekati tahun fiskal dari perusahaan induk Sekarang kita coba membuat laporan keuangan konsolidasi Dan kertas kerjanya setap demi setahap Kita mulai dari situasi yang paling sederhana Sampai nanti kerumitannya kita tambah satu persatu Untuk yang kasus pertama Kita mengasumsikan, kita membuat dulu laporan keuangan konsolidasi Dalam hal ini neraca pada tanggal akuisisi Dan disini dalam kasus kita Parent memiliki 100% dari subsidiari pada nilai bukunya Dan nilai buku itu sama dengan fair value Jadi tidak ada goodwill, tidak ada hal lain Dalam hal ini, maka cara menyusun laporan neraca Konsolidasi Kita tinggal gabungkan saja Jadi misalnya kita punya data Ini neraca untuk POP Asset, current liabilities, dan stockholders equity Lalu ini neraca dari SON Maka neraca konsolidasi adalah penggabungan keduanya Tinggal ditambahkan saja Cash dari POP and SON Other current assets, dan seterusnya Tetapi khusus investment in SON Ini akun ini Merupakan representasi dari saham pada subsidiari Ini dilihat angkanya sama 80 Nah, kedua ini kita katakan reciprocal account Maksudnya apa? Ownership pada equity ini dimunculkan sebagai investment pada POP Nah, keduanya ini sebenarnya kalau kita gabungan tidak ada Jadi kita gabungan jadi satu Kalau asetnya kita jumlahkan, liabilitiesnya kita jumlahkan Maka yang ini tidak ada Saling menghapuskan Sehingga pada laporan konsolidasi Itu isinya stockholders equity dari parent Ini sama dengan yang di sini Jadi itu kalau perusahaan memiliki perusahaan lain Parent memiliki 100% Dan book value sama dengan fair value Bagaimana jika book value tidak sama dengan fair value Jadi misalnya Dalam kasus tadi Ternyata POP membeli saham SON dengan harga 100 ribu Sehingga ada 20 excess investment cost over book Dan karena book value sama dengan fair value Maka 20 tadi kita nyatakan sebagai goodwill Kita pandang sebagai goodwill Maka kita bisa membuat Tadi saya katakan Bahwa antara investment pada parent Dengan equity pada subsidiary Itu merupakan reciprocal account Jadi kita bisa hapuskan Nah di sini dikenalkan yang disebut Ayat jurnal eliminasi atau elimination entry Ayat jurnal ini tidak dibukukan di pembukuan parent Dan subsidiary Tapi dibukukan di dalam kertas kerja Worksheet nanti akan kita siapkan Jadi caranya adalah Investment yang tadinya debit kita kredit Kemudian capital stock dan retail earning yang kredit kita debit Apabila ada selisih kita munculkan sebagai goodwill Nah ini kita catat nanti dalam bentuk Kalau kita bicara worksheet seperti ini Jadi tadi kalau ada situasi yang agak khusus Dimana perlu mencatat goodwill Maka kertas kerja kita tambah lagi Dengan dua kolom Kolom adjustment and elimination Di sini jurnal tadi kita masukkan kemari Dengan cara begitu Kita jurnal dulu Ini kita debit karena kredit Ini kredit debit ada selisihnya 20 Baru dari sini bisa kita jumlahkan Debit debit tidak ada perubahan angka Ditambahkan Debit kredit jadi 0 0 debit jadi 20 dan seterusnya Dan inilah laporan keuangan konsolidasi Dalam kasus ketiga Bagaimana jika tidak memiliki 100% dan ada goodwill Nah diasumsikan misalnya dalam kasus ini Pop membayar 90 ribu Untuk kepentingan sebesar 90% Sehingga ini mengimplikasikan fair value nya 100 Dari mana? Dari 90 ribu dibagi 90% Dan kita tahu excess nya Tadi hanya 80 berarti ada 20 Excess dari fair value Ke investment cost nya Atau excess investment cost Ke fair value Pada angka 100% itu 20 Nah kemudian ada 10 ribu Non controlling interest Dari mana? Karena ini 90% Berarti 10% nya adalah Untuk non controlling interest 10% dari 100 ribu Nah apabila ada non controlling interest Maka ayat jumlah reminasinya Akan seperti ini Jadi kita debit Kita credit investment cost Kemudian kita credit non controlling interest Sebesar tadi 10% Lalu kita debit capital stock Dan retain earning Selisihnya kita catat sebagai goodwill Kertas kerjanya Juga sama ya Ini Jadi tinggal kita masukkan saja disini Pop sama-sama masih sama Lalu kita masukkan investment kita credit Supaya 0 Goodwill tadi berhitungan kita munculkan 20 Lalu capital stock dan retain earning Sekitar debit Sehingga 0 Dan kita munculkan satu akun baru Yang disebut non controlling interest Sebesar 10 Nah itu cara-cara Bagaimana kita dalam 3 kasus Belajar menyiapkan laporan konsolidasi Dengan menggunakan kertas kerja atau worksheet Dan yang kedua Menggunakan ayat jurnal eliminasi Yang di eliminasi adalah reciprocal account Investment dan equity pada subsidiary Kemudian memunculkan konsekuensi adanya goodwill Dan non controlling interest apabila kepemilikannya tidak 100% Nah Dengan adanya non controlling interest Maka Consolidated Balanced Akan memasukkan semua aset dan utang Berapapun persentase kepemilikannya Jadi tetap sama 100% semuanya Dari subsidiary Dan nanti Porsi yang dimiliki oleh pihak luar Akan kita catat sebagai Non controlling interest Itu kita laporkan Pada stockholders equity Nah bagaimana melaporkan Non controlling interest ini Secara historis praktiknya banyak sekali Pada umumnya Banyak juga yang melaporkan Sebagai bagian dari liabilities Pada bagian non current Ini juga tidak tepat Karena Sebenarnya non controlling interest itu adalah Kepentingan yang Berasal dari non controlling stockholders Tapi ini juga kalau kita bicara pada Entity teori Equity teori tidak pas Karena Non controlling interest ini juga bukan Pemilik dari perusahaan Jadi dimasukkan ke equity parent Juga tidak tepat Tetapi JEP sekarang Mengharuskan bahwa Non controlling interest itu Dilaporkan Pada Komponen dari equity Lalu income Net income Yang diatribusikan ke non controlling interest itu bukan expense Tetapi hanya pengurangan Untuk mendapatkan income yang Diatribusikan ke controlling interest Kedua angka income ini Baik income yang Non controlling interest dan controlling interest harus Diungkapkan Dalam laporan Laporan rugi laba Konsolidasi Nah Sekarang Kasusnya kita Buat sedikit rumit Bagaimana Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Neraca konsolidasi Untuk Tahun setelah Tahun akuisisi Misalnya setahun berikutnya Ya Ini kita lihat Dalam Kasus kita disini Jadi Laporan keuangan Dari POP Enson tadi Setelah Satu tahun Diakuisisi Sebagai berikut Jadi ada Cash Dividend Recivable Dan sebagainya Kemudian Liabilitasnya Juga seperti ini Nah Ada beberapa asumsi Jadi disini kita Tetap melanjutkan Di Contoh berikutnya POP Hanya memiliki 90% interest Berarti nanti ada Non Controlling interest Pada Angka 90 ribu Dimana Equitynya 80 ribu Jadi masih melanjutkan Yang sebelumnya Lalu ada transaksi Di antara mereka Jadi Ada Utang pada Subsidiri Itu yang dimiliki oleh POP Kemudian yang kedua Selama 2016 Son Mendapatkan Income 40 ribu Dan Mengumumkan Dividend Tapi dividendnya Belum dibayar Oleh karena itu Pada Son Ada Dividend Payable Lalu pada POP Ada Dividend Receivable Nah kembali Karena kita Konsolidasi Maka transaksi Di antara Mereka berdua ini Itu tidak boleh diakui Harus dieliminasi Jadi dalam hal ini Untuk poin 2 Itu harus Dieliminasi Karena Kalau Keduanya menjadi Satu Perusahaan Maka tidak ada Utang di antara Keduanya Demikian juga Terkait dengan Dividend Tidak ada Dividend Payable Dan Dividend Receivable Dividend Payable Hanya Untuk Pihak Luar Utang Kepada Pihak Luar Nah Disini Kita tahu Investasi Awal 90 ribu Kemudian Son Mendapatkan Income 36 ribu 90% Dari 40 Diakui Kemudian Dikurangi Dengan 90% Dari Dividend 18 ribu Jadi 108 Jadi Angka 108 Itu Berasal Dari Perhitungan Di bawah Nah Kita bisa Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi Sebagai Berikut Yang pertama Tentu Kita coba Lihat Jurnalnya Dulu Jurnal Eliminasinya Yang pertama Mengeliminasi Tadi Jadi Sekarang Investment Insan Angkanya 108 Kita kurangi Kemudian Sekarang Ini Jadi 100 100 Tambah Ada Goodwill 20 Tadi Tetap Goodwill Jadi 120 Sehingga Sekarang Kepentingan Non-Controlling Interest 10% Dari 120 Kalau Sebelumnya Hanya 100 Ribu Jadi 12 Lalu Dividend Payable Yang Yang Memang Terkait Dengan Induk Dan Anak Dikurangi Karena Hanya 90% Berarti 90% Kali 20 Untuk Untuk Utang Diantara Keduanya Ini harus Dieliminasi Karena Utang Tidak Boleh Ada Pencatatan Utang Yang Antar Perusahaan Yang Akan Dikonsolidasikan Jadi Resipu Procal Transaction Atau Intercompany Transaction Itu Harus Dieliminasi Juga Nah Kalau Kita Sudah Bisa Membuat E-Junal Eliminasi Maka Tinggal Kita Masukkan Ke Worksheet Sebagai Berikut Pop Sun Saldo Padan Teracanya Kemudian Ada Kolom Adjustment Elimination Debit Dan Credit Nanti Ada Kolom Consolidated Balance Lalu Kita Masukkan Tadi Ayat Jurnal Eliminasinya Yang A Itu Untuk Mengeliminasi Investment Dan Kapital Dan Retain Earnings Dari Subsidiri Dimunculkan Goodwill Sama Non-Controlling Interest Kemudian Yang B Itu Menghapuskan Reciprocal Account Untuk Dividend Receivable Dan Dividend Payable Dan Yang C Menghapuskan Intercompany Transaction Untuk Utang Utang Pada Anak Perusahaan Son Kemudian Aset Pada Perusahaan Pop Kalau Sudah Tinggal Kita Jumlahkan Kesamping Kita Peroleh Consolidated Balance Untuk Pop Pop And Son Pada Tahun Berikutnya Sekarang Kasusnya Akan Kita Buat Lebih Rumit Dengan Adanya Kelebihan Fair Market Value Atas Book Value Jadi Selain Goodwill Sekarang Ada Porsi Kelebihan Dari Investment Cost Ke Book Value Yang Dialokasikan Ke Fair Value Aset Dari Subsidiori Kita Ambil Contoh Berikut Pada Tanggal 31 Desember 2016 PAM Membeli 90% Kepentingan Dari Sun Corporation Dengan Membayar Kas 5,2 Juta Plus 100.000 Lembar Saham Par 10 Yang Market Value 5,2 Ada Biaya Kombinasi Biaya Investasi Sebesar 200,000 Cash Ini akan Dicatat sebagai Investment Cost Jadi disini Kita catat Investment Insan Sama Dengan 10,2 Berasal dari Cash 5,2 Dan Common Stock 5,2 Kita tahu Investment Cost 10,2 Dan Kemudian Dari Sini Kita coba Identifikasi Dan ini Untuk 90% Kepentingan Kita tahu Yang paling penting Adalah Kita bisa Menempatkan Data Fair Market Value Dari Net Aset Nya Sun Karena Ini Akan Dipakai Untuk Menentukan Alokasi Dari Selisih Antara Investment Cost Book Value Kita tahu Fair Value 10,2 Untuk Kepemilikan 90% Jadi Kalau pada 100% Akan Sama Dengan 11,333 Kemudian Kita tahu Book Value Net Aset Adalah 8,000 Dikurangi 2,100 Atau 5,900 Sehingga Excess Dari Cost Over Book Value Sebesar 5,433 Dari 5,433 Ini Kita Identifikasikan Dialokasikan Ke Net Asset Jadi Disini Ada Inventory Land Building Equipment Dan Notepable Sehingga Yang Teralokasi 1100 Yang Tidak Teralokasi 4,333 Sehingga Ini Kita Catat Sebagai Good Will Nah Kemudian Bagaimana Membuat Ayat Jurnal Eliminasinya Yang Pertama Adalah Kita Hitung Dulu Kita Sudah Tahu Investment Insan 10,200 Kemudian Kita Debit Common Stock Sama Ad Capital Ditambah Rating Earning 5,900 100 Kemudian Kita Hitung 10% Dari Controlling Non-controlling Interest 10% Dari Itu Implied Fair Value 11,333 Diperoleh 11,333 Sehingga Anamortize Access 54,33 Seperti Perhitungan Berikut 54,33 Atau Perhitungan Di Atas 54,33 Kemudian 54,33 Tadi Kita Alokasikan Ke Berbagai Tadi Garnet Asset Untuk Fair Value 100 200 1000 Pada Building 100 Pada Nus Bebel Mengurangi Kemudian Equipment Berkurang 300 Sisanya Kita Catat Sebagai Good Will Nah Ini Kalau Kita Masukkan Ke Kertas Kerja Maka Maka Seperti Ini Jadi Yang A Itu Mencatat Ini Eliminasi Antara Investment Pada Subsidiary Dengan Stockholders Equity Subsidiary Kemudian Kemudian Memunculkan Non Controlling Interest Sebesar 10% Dan Ada Excess Anamortize Excess Anamortize Excess Kemudian Pada Gilirannya Kita Eliminasi Kita Masukkan Ke Asset Liabilities Dan Sisanya Kita Akui Sebagai Goodwill Kita Lanjutkan Kasus Kita Tadi Dengan Kasus Sebelumnya Sekarang Bagaimana Caranya Kita Menyusun Laporan Neraca Konsolidasi Pada Tahun Berikutnya Setelah Akuisisi Jadi Setahun Kemudian Maka Kita Asumsikan Ada Tambahan Informasi Seperti Berikut Net Income Dari San 800 Lalu PAMS Net Income Sendiri Tanpa Memasukkan Income Dari San 25 23,5 Kemudian Dividend Yang Dibayarkan Untuk San Itu 300 Sehingga Disini Ada Net Increase Di Net Asset 800 Dikurang 300 500 Kemudian Dividend Dari PAMS 1500 Lalu Untuk Yang Excess Inventory Terjual Semua Land Tidak Diamortisasi Undervalue Dari Building Itu Akan Diamortisasi Selama 40 Tahun Masa Manfaat Building Overvalue Dari Equipment Akan Diamortisasi Selama 5 Tahun Overvalue Dian Nose Paper Itu Retired Di 2017 Berarti Bayar Sehingga Dia akan Habis Dan Goodwill Tidak Ada Amortisasi Nah Disini Kita Perlu Menghitung Berapa Income Dari Sandro Supaya Kita Paham Kenapa Nanti Angka Dari Investment Yang Pada 2017 Itu 10.500 Dari Sebelumnya 10.200 Atau Ada Kenaikan Sebesar 571 500 Ada Kenaikan 500 Dari Investment Income Dan Penurunan Dari Dividend Yang Diterima 270 Ingat Dividend Yang Dibayarkan Oleh Sun Itu 300 Kita Mengakui 90% Nah 571 500 Dihitung Dari Berikut Jadi 90% Dari Income Yang Dilaporkan 720 Kemudian Kita Tambahkan Dengan Adanya Amortisasi Overvalued Dari Equipment 54 Lalu Kita Kurangi Dengan Amortisasi Dari Inventory Yang Terjual Nose Pable Yang Retire Dan Building Untuk Masa 40 Tahun Sehingga Dikurangi 202 Totalnya 571 500 Cara Kedua Kita Juga Bisa Hitung Dengan Basis 100% Terlebih Dahulu 800 Net Income Dikurangi Amortisasi Overvalued Equipment 60 Lalu Inventory Building Dan Lose Pable Juga Kita Masukkan Sehingga Dikurangi 635 Kita Kalikan 90% Kita Proleh 571 5 Jadi Investment Insan Dari Saldo Awal 10 200 Akan Bertambah 571 500 Dikurangi 270 Sehingga Netnya Adalah 10 500 1 500 Nah Demikian Juga Non Controlling Interest Kita Bisa Hitung Dengan Cara Serupa Saldo Awal Non Controlling Interest 1133 Ditambah 10% Net Income Dikurangi Amortisasi Dari Excess Fair Value Tadi 10% Kemudian Dikurangi Dengan Dividend Anexas 165 Total Ini 100 225 Dikurangi 60 165 Nah Sehingga Kita Bisa Dapatkan Non Controlling Interest Pada Posisi Akhir 11 66 5 Nah Apabila Kita Sudah Dapatkan Data Tadi Maka Kita Dapat Buat Ayat Jurnal Eliminasinya Untuk Investment Investment Capital Stock Subsidiary Investment Dikurangi Sebesar Saldo Akhirnya Lalu Non Controlling Interest Dimunculkan Sejumlah Perhitungan Ini Kemudian Masukkan Ke Common Stock Edition Capital Dan Retain Earning Sehingga Retain Earning Naik Karena Ada Laba Dikurangi Dengan Dividend Ada Kenaikan 500 Lalu Sisanya Anamortis Excess Nah Anamortis Excess Tadi Kita Bisa kita Identifikasi Kelen Tetap Tidak Berubah Buildings Berkurang Sebesar 25 Lalu Equipment Tadi Berkurang 60 Sehingga Ini Untuk Mengeliminasi Amortis Excess Nah Setelah Itu Kita bisa Masukkan Ke Kertas Kerja Konsolidasinya Seperti Berikut Tinggal Dimasukkan Saja Sesuai Dengan Kolomnya Kita Proyel Laporan Keuangan Konsolidasi Setahun Setelah Proses Akuisisi Kita Juga Dapat Menelusuri Bagaimana Perubahan Amortis Excess Dari Pada Tanggal Akuisisi Dan setahun Setelah Akuisisi Jadi Kalau Sebelumnya Dialokasikan Ke Inventory Land Building Equipment Nodes Nodes Pable Dan Goodwill Kemudian Ada Amortisasi Sehingga Pada Inventory Jadi Nol Pada Nodes Pable Jadi Nol Yang Lainnya Berkurang Sesuai Dengan Jumlah Yang Diamortisasikan Nah Ini Dengan Angka Ini Kita Juga Dapat Mempermudah Apabila Kita Ingin Tahu Bagaimana Perubahan Dari Saldo Awal Ke Saldo Akhir Investment In Sun Kita Lihat Saldo Awalnya 10.200 10.200 Melalui Ada 90% Net Income Dari Sun Dikurangi 90% Dividend Kemudian Kita Kurangi 90% Dari Total Amortisasi Sehingga Saldo 10.501 500 Laporan Keuangan Konsolidasi Terutama Laporan Rugi Lapa Itu Kita Jumlahkan Laporan Rugi Lapa Dari Parent Dan Sapsi Diari Untuk Setiap Komponennya Kemudian Tinggal Kita Kurangi Dengan Persentase Dari Consolidated Income Statement Yang Menjadi Bagian Dari Non Controlling Interest Sehingga Kita Beroleh Controlling Interest Share Atau Controlling Interest Net Income Jadi Ini Contohnya Kalau Kita Membuat Kertas Kerjanya Jadi Ada Pem Ada Sun Kemudian Kita Jumlahkan Tentu Saja Investment In Sun Harus Kita Habuskan Karena Ini Adalah Merefleksikan Semua Ini Jadi Itu Harus Kita Keluarkan Dengan Demikian Kita Bisa Menjumlahkan Setiap Komponen 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 Pada Pem Nah Kita Jumlahkan Kita Peroleh Angkanya Kita Angka Consolidated Net Income Kita Consolidated Net Income Lalu Kita Kurangi Dengan Non Controlling Interest Share 632 Kemudian Kita Peroleh Controlling Interest Share Kemudian Retain Earnings Dari PAM Sama Dengan Retain Earnings Dari Konsolidasi Nah Dari Mana 63,85 Ini Kita Dapat Hitung Dengan Cara Tadi Share Itu Net Income Yang Dari Subsidiary Dikalikan 10% Kemudian Kita Kurangi Dengan Amortization Excess Dari Non Controlling Interest Jadi Ada Ditambah 10% Dari Ini Dipulai 63,500 Ini Angkanya Totalnya Ada Satu Lagi Disini Mungkin Yang Membedakan Adalah Beberapa Angka Harus Kita Sesuaikan Karena Tadi Ada Porsi Yang Berasal Dari Amortisasi Atas Excess Jadi Misalnya Disini Inventory Akan Masuk Cost of Sales Cost of Sales Tadi Ada Pengurangan 100 Berarti Disini Dikurangi 100 Karena Inventory Berkurang Jadi Ini Kurang 100 Sehingga Disini Ditambah 100 Karena Bertambah Dia Karena Inventory Fair Value Lebih Tinggi Daripada Book Value Disini Masih Dicatat Di Cost of Sales Besar Book Value Jadi Ditambah 100 Jadi 4800 Demikian Juga Disini Ini 280 Juga Ditambah 25 Jadi 305 Kemudian Kalau Ini Equipment Dikurang 60 Jadi 1000 Itu Yang Membedakan Dengan Yang Lainnya Karena Tadi Ada Excess Yang Dialokasikan Dan Harus Diperhitungkan Disini Nah Dalam Situasi Tertentu Atau Dalam Banyak Kondisi Induk Perusahaan Dapat Memaksakan Anak Perusahaan Untuk Mencatat Tidak Berdasarkan Book Value Apabila Banyak Dari Asetnya Net Asetnya Itu Berbeda Antara Book Value Dengan Bar Value Nah Proses Dimana Efek Dari Purchase Price Tadi Dicatat Di Subsidiri Itu Disebut Pushdown Accounting Nah Pushdown Accounting Ini Mempermudah Proses Konsolidasi Karena Angka-angka Yang diserahkan Dari Subsidiri Ke Parent Itu Sudah Berdasarkan Fair Value Disini Current CEP Sekarang Membolehkan Membolehkan Tetapi Sekali Menggunakan Pushdown Tidak boleh Berbalik lagi Tidak Menggunakan Pushdown Jadi Sekali Menggunakan Pushdown Harus Menggunakan Pushdown Nah Pushdown Ketika Mencatat Kita Masih Sama Investment Insan Kita Catat Lalu Kita Catat Pembayarannya Cash Dan Common Stock Pada Saat Yang Sama Pada Tanggal Transaksi Ini Maka Di Pembukuan Subsidiri Harus Kita Catat Proses Alokasi Kelebihannya Tadi Yang Akses Antara Cost Sama Book Value Yang Dicatat Sebagai Pushdown Kapital Jadi Ini Akses Dari Investment Cost Ke Book Value Lalu Dialokasikan Ke Berbagai Aset Dan Liabilities Kalau Masih Ada Sisa Dicatat Sebagai Goodwill Jadi Ini Ada Di Pembukuannya Si Ini Subsidiri Dan Disini Juga Retain Earnings Saya Juga Harus Harus Dihilangkan Kenapa Retain Earnings Harus Dihilangkan Karena Dianggap Sanity Sebagai Perusahaan Entitas Baru Sehingga Retain Earnings Harus Direklasifikasi Dianggap Nol Dimulai Dari Awal Lagi Nah Setelah Pushdown Maka Pembukuan Dari Anak Perusahaan Atau Balance Jitnya Akan Berdasarkan Fair Value Tidak Dari Teen Earnings Tetapi Selisihnya Akan Masuk Ke Pushdown Kapital Nah Bagian Terakhir Anda Harus Menguasai Bagaimana Membuat Kertas Kerja Seperti Polanya Ada Lima Kolom Masing-masing Laporan Keuangan Perusahaan Induk Kemudian Ada Dua Kolom Adjustment And Elimination Dan Terakhir Kolom Untuk Consolidated Statement Jadi Misalnya Ada Informasi Seperti Ini Kemudian Ada Data-Data Terkait Dengan Perbedaan Antara Investment Cost Ke Book Value Lalu Kalian Harus Bisa Membuat Ayat Jurnal Eliminasi Kemudian Ayat Jurnal Eliminasi Tadi Dimasukkan Ke Worksheet Contohnya Dan Diselesaikan Nah Terakhir Di Buku BIMS Ini Kita Baru Mencatat Simple Dimana Proses Worksheet Itu Perusahaan Secara konsisten Menggunakan Equity Method Dalam Membuat Ayat Jurnal Atau Akutansi Dari Subsidiary Yang Kedua Worksheet Hanya Berisi Satu Laporan Keuangan Saja Meraca Rupi Labah Tersendiri Nah Di Buku Supplement Yang Modul Tambahan Disitu Situasi Agak Lebih rumit Nanti Akan Saya Buatkan Video Khusus Dimana Disitu Pertama Perusahaan Parent Bisa Saja Mencatat Pada Metode Cost Tidak Pada Equity Method Jadi Kita Harus Menyesuaikan Dulu Mengeliminasi Semua Pengaruh Dari Cost Atau Fair Value Method Kemudian Baru Kita Membuat Proses Untuk Melakukan Adjustment Dan Elimination Untuk Konsolidasi Kemudian Yang Kedua Disitu Sekalian Biasanya Dalam Boksit Ada Laporan Rugi Labah Dan Meraca Itu Saja Sampai Ketemu Di Video Berikutnya